Kali ini mau kulinerannya di tengah-tengah pasar, dia tuh di pasar Cikarang SGJ. Dari mulai on-date, odading, cucur, sampe uli goreng, harganya seribuan. Ini biasanya kan kalo orang jual odading, odadingnya kan biasanya polosan nih, Kang. Kalo yang ini, odadingnya ada nangka ya. Ini bulinya, dadakan ya, langsung beli, langsung goreng. Pas beli, langsung goreng, dadakan banget loh. Kalo cucur khusus, penggorengannya harus kecil dan kayak biasanya lebih lengkung. Karena biar cucurnya biar jadi kayak gitu. Hai guys, welcome back to my youtube channel. Jadi kali ini kita adanya di SGJ. Sumpah ini rame banget disini, pencuma beneran rame banget. Jadi harus cepet-cepet, cuma opening doang disini. Karena kita bakal mau masuk ke gang, disitu bakal ada salah satu gorengan yang udah lama juga disana. Dan semua gorengannya tuh rata, seribuan dari mulai harga. Cucur, on-date, sampe ada odading yang ada isinya kalo disini, yuk burun. Oke, sekarang tuh udah nyampe ke Cikarang. Ini tuh di pasar Cikarang SGJ, pas banget di pasarnya. Sebelah sini, Tri. Kita bakal liat tuh di ujung, dari ujung sampe ke ujung kiri kanan semuanya itu pasar. Jadi kali ini mau kulinerannya di tengah-tengah pasar. Ini sebenernya sih jajarannya udah lama. Waktu kemarin sempet masukin di Instagram, udah lama juga. Sekarang kita bakalan post untuk ke YouTube. Ini ada si Tetehnya, kita bakalan nanya. Teteh mau tanya dong? Ini apa? Teteh ini jualan biasa bukanya dari jam berapa? Dari jam 3. Dari jam 3? Iya. Terus satuannya berapa nih Teteh? Harga satu satuannya? Seribuan. Seribuan? Dari mulai on-date, odading, cucur, sampe uli goreng semua harganya? Seribu. Harganya seribuan? Iya. Jadi semuanya disini harganya tuh seribuan. Nggak naik ya Teteh, kayaknya dulu saya 2021 masih seribu juga dah. Iya. Iya, sampe sekarang 2022 masih seribu. Iya. Masih seribu juga harganya. Cucur asli bikinan sendiri? Iya, bikin sendiri semua. Bikin sendiri semuanya? Iya. Nih, disini ada cucur, terus ini juga ada uli. Disini pokoknya banyak deh macem-macem. Jadi jualannya tuh langsung ngedadak ya? Iya. Kalau disini namanya dadakan ya, langsung dadakan. Goreng langsung ambil, goreng langsung ambil. Biasanya kalau dalam satu hari, biasanya ngejual berapa piece Teteh? Jadi itu yang paling kalau cucur sih, kadang dalam sehari cuma 12 kilo. 12 kilo? 12 kilo itu satu ember? Iya. Satu ember. Cucur jualan satu hari itu sehari jualannya tuh kayak 12 kilo gitu. Kang lagi ngegoreng apa nih, Kang? Dading. Oh, dading? Wah, ini dadingnya banyak banget nih, Kang. Ini sehari berapa kilo nih, Kang? Cuma 6 kilo doang. 6 kilo? Sampai jam berapa nih tutupnya, Kang? Nah, kalau rame biasanya sama jam 11, jam 12. Jam 11, jam 12? Ini biasanya kan kalau orang jual odadingnya kan biasanya polosa nih, Kang? Iya. Kalau yang ini odadingnya ada nangka ya? Ada nangka ya. Ini racikan sendiri nih? Racikan saya semua. Oh, racikan nangkanya sendiri? Dia langsung digoreng di minyak panas, jadi langsung ngembang kayak gitu. Bagus banget ini. Ini ngomong-ngomong, Kang, namanya siapa nih, Kang? Mas Hari. Mas? Hari. Kang Hari jualan udah lama ya? 2021 kayaknya saya kesini udah ada deh. Udah lama dari tahun 2004? 2004? Sebelum ada SGC. Oh, sebelum ada SGC. Sebelum ada SGC, Kang hari ini udah jualan di sini. Berarti ini udah lama banget. Ini bener-bener pasar malemnya SGC ya, Kang? Jadi kalau misalnya mau nyari, di sini tuh dari jam 3. Ini nerima pesenan nggak, Kang? Nerima. Nerima pesenan? Biasanya kalau orang mau pesen, pakai nomor handphone atau gimana nih, Kang? Biasanya pakai nomor handphone. Biasanya dadakan harus cukup main. Oh, biasanya dadakan. Oh, telepon dulu biasanya boleh ya, telepon dulu. Oh, boleh deh. Nanti nomornya kita taruh di bawah sini ya, nomornya. Nanti saya minta nomornya ya, Kang, ya. Kalau misalnya mau pesen. Harganya masih seribuan. Dari mulai Onde, dari mulai Odadim. Ini cabangnya ada dua, Pak. Oh, cabangnya ada dua? Cabangnya dimana aja tuh, Kang? Ini Gang Sarfat. Di mana, Kang? Gang Sarfat. Gang Sarfat? Gang Sarfat dimana tuh? Lakang Kapol Seksimal. Ini kita ngobrol, Kangnya, sambil ngegoreng. Kalau apa ya? Lihat diakangnya sambil ngegoreng. Kang, lanjut, Kang. Saya lihat-lihat yang di depannya, Kang, ya. Makasih, Kang. Yo. Sama. Ini ulinya, kalau langsung beli, langsung digoreng ya. Berarti dadakan yang langsung beli, langsung goreng. Ini benar-benar fresh banget. Karena from the open lagi, from the kompor. Karena panas banget itu langsung. Cucurnya unik banget nih bikinnya. Jadi cucurnya tuh sebelum dibikin tuh dia kayak dicetakin di sini dulu ya, Kang. Kalau cucur khusus. Penggorengannya harus kecil dan kayak biasanya lebih lengkung. Karena biar cucurnya biar jadi kayak gitu. Jadi sehari kalau misalnya cucur berapa kilo, Teh? 12 kilo ini. 12 kilo ya? Satu hari 12 kilo udah pasti habis ya, Teh ya? Iya. Sehari 12 kilo itu cucur udah pasti habis. Kita bakalan beli onde, beli odading. Ini hari ini, malam ini. Sekarang jam berapa ya ngomong-ngomong? Kayaknya sekitar jam 8 lewatan. Ini kayak kita pesto gorengan. Andri bawa pulang gorengan. Cucurnya, Teh? Berapa cucurnya? Cucurnya 10. Cucurnya 10. Cucurnya 10. Cucurnya 10. Cucurnya 10. Apa lagi, Mbak? Sama odading. Odading yang berapa? Odading yang berapa? Odadingnya 10. 12 ada dengan 10 sama uli sama ulinya 10 berarti disini jualan lima macem ya empat ya empat macem disini jualannya empat macem ada cucur ada odading ada uli sama ada onde-onde semuanya seribuan ya semuanya seribuan serba seribu disini murah meriah kalau pegawai keceh wuhh paling langsung mateng nih tuh dan disini ondengnya apa sih odadingnya juga ini beda dalemnya ada nangkanya ya kalau odadingnya ada nangkanya ya biasa kan kalau orang jualan kan odadingnya tuh kosongan kosongan jadi disini odadingnya ada nangkanya kita bakalan cobain itu lagi teh ini 1 2 3 mana satu lagi nah ya tinggal uli ini ulinya ulinya belum mateng karena ulinya digoreng redakan jadi kita nungguin dulu sebentar ini udah berapa nih masih ada lima nih ulinya ada lima jadi kurang lima lagi nih ulinya juga sama 10-3-5-6-7-8-9-10 ya 10 apa lagi udah udah itu aja kita bayar dulu nih teh ini ya duit recehnya kayaknya kurang ya enggak ada lagi jadi dua aja bungkusnya ya Iya jadi dua bungkusnya di dua saya beli 40 biji berarti Rp40.000 ya teh ya Rp40.000 ditambahin ya Oh ya ini sama tetepnya ditambahin katanya ditambahin cucur makasih banyak teh ini jadi kembali 60 Iya makasih oke sekarang udah selesai ini bagi belinya bener-bener ini bener-bener ada di tengah pasar dan eh serius ini kita dilihatin kanan kiri orangnya orang semua kanan kiri ngeliatin semuanya tapi nggak masalah kita kita cobain gorengannya mumpung masih hanet hahaha yuk cobain yuk nah ini dia gorengannya nih liatin tadi di sana beneran rame banget jadi agak minggir sedikit ke pinggir jalan tapi di belakang masih itu pasar nih gusni liat dulu ini kita tadi beli Odading kita beli Odading tuh Rp10.000 ya Rp10.000 Rp10.000 bener-bener Rp10.000 dan ini tuh satuan harganya tuh seribuan lihatin ini cobain ya coba 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 makan cobain enak banget ratanya nasi panas jadi manis jadi dalamnya kayak ada isinya gitu ini tuh kayak ada nangka ada nangkanya coba lihat liat liatan nggak sih nangkanya kecil gitu tuh 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 ini tuh kayak nangkanya tuh nih ini nangkanya nih di atas wah asli sih Odadingnya tuh jadi kayak rasa wangi banget jadi wangi-wangi sama nangka gitu cobain yang lain ambil yang lain dulu ini Onde nih liatin dan ini Onde nya tuh masih harganya sama seribuan semuanya sama seribuan langsung hap aja isinya isinya kacang hijau nggak rugi apa ya jualnya seribuan ada ini biji wijen ada kacang hijaunya juga wah pasalnya juga ini seribuan sumpah worth it banget ini enak hmm gokil deh jualannya jualannya seribuan tapi gorengannya semuanya nggak ada yang nggak enak enak-enak terus digorengnya itu bener-bener dadakan banget ini baru namanya uli hanet dari penggorengan ini baru namanya uli anget banget nih uli baru diangkat karena tadi kita ngambilnya udah ditumpuk-tumpuk jadi kayak maik jret bentuknya kayak begini tapi kita cobain rasanya hmm masih beraset ini panas banget karena baru diangkat dadu penggorengan hmm eh uli ini dicampur sama kelapa rahenya gurih pinggirannya kayak garing gitu enak-enak semua gorengannya worth it banget buat dicobain kalau yang mau mesen daerah juga alam boleh banget nomor handphonenya nanti dicantumin di bawah sini Rp10.000 dapat Rp10.000 kita semua beli Rp10.000 dapat Rp10.000 seribuan dong wakil nggak gorengannya terakhir ini cucur ada cucur dong lihat ini ini tadi udah dimakan sedikit nah terakhir ada cucur ini cucurnya sama masih seribuan wah gila gokil banget nggak tuh semuanya makanan-makanan gorengan yang disukain banget harganya cuma seribuan aduh mosa kita cobain si kalang ini banyak banget sama kulinernya kalian mau jajan apa aja disini semua ada dan harganya tuh masih murah-murah banget oke sampai sini dulu kulinerin kita hari ini jadi buat kalian kalau misal ada rekomendasi lagi kuliner di Cikarang atau misal di Bekasi Jakarta boleh deh komen langsung aja di bawah ya terimakasih udah menonton kita mau makan dulu gue udah capek diri dari tadi mau duduk dalam mobil sambil makan thank you for watching dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share see you next vlog dah tete mau nanya lagi tete aslinya orang mana sih tete? orang Madura oh pantesan bahasanya nggak kayak Cikarang bahasanya beda banget Madura asli ya? iya Maduranya dimana nih tete? di Bangkalan 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 deket sama ini ya? bebek bebek apa tuh yang terkenal? Sinjai bebek Sinjai tete makasih banyak sekali lagi jadi makasih banyak sekali lagi Akang makasih banyak ya kang ya awa all around limonberry boat the monkey chase the weasel the monkey thoughts was all in good fun hot, kiss the weasel you